Intro Lo dimakan belum? Gue buahin makanan Gimana? Kita gak bisa lakuin apa-apa sekarang Baru balik lo Hah? Iya Gimana? Sukses Lo udah jadian sama Mel Kalo emang iya Lo jadian sama si comel Gue cobin selamat Thanks bro Udah saatnya Gue harus kasih kejelasan sama hubungan gue sama Mel Ya gue gak mau Ada orang yang mikir kalo gue cuman main-main Atau gue main hp email Enggak Dan karena emang Gue sayang banget sama Mel Mudah-mudahan semua yang lo omongin bener Gue kamar dulu nih Harusnya gue lega akhirnya si comel bisa bahagia sama laki-laki pilihan dia Tapi kenapa hati gue panas ya? Kok aneh banget sih? Kayak gue susah buat menerima Itu bu Liza tuh licik banget Pak Bos Saya denger waktu dia ngomong sama Pak Bos tadi Gere-gere banget saya Pak Bos Untung berpuas Coba kau laki-laki Kau laki-laki kenapa? Berani aja kamu Pak Bos jangan remeh saya dulu Saya gini-gini Mantan sabung hitam karatekit Pak Bos Sama satu lagi Jok Tolong kamu bilangin damar Kalo bawa Mimi Lebih hati-hati Ya? Baik Pak Bos Dan kamu hubungin salah satu anak buah kamu Pantau Mimi kemana-mana Jangan sampe lepas kalo keluar Beres Pokoknya beres lah Bos Aku gak bisa diem aja Melihat Liza semakin semena-mena dan keluarga aku Aku harus lakukan sesuatu untuk menghentikan Liza Luar biasa Saya bangga sama kamu Gere Kamu sudah bisa bikin pangeran menerima kamu sebagai adiknya Gak salah Saya ngajakin kamu kerjasama Saya ingin membahaskan dendam ibu saya Kom Alex Karena om Alex sudah menyenyakan ibu saya Dan juga pangeran Anak sayangannya om Alex Setelah pangeran bisa menerima kamu sebagai adiknya Kamu bisa ambil alis semua set perusahaan Hancurkan dia dengan penangga Maka putri akan ikutan hancur Dan otomatis Nawang pun ikut hancur Dan saya bisa menghancurkan rumah tangga Nawang dan Raymond Kamu bisa kan? Lakukan itu semuanya Saya akan melakukan apapun Untuk membahaskan dendam ibu saya Lo dimakan belum? Gue buat makanan Gue udah makan kok Yaudah Kalau lo lapar Tinggal lo panasin Thanks ya Tapi gue tau Lo pasti datang kesini Bukan cuma untuk kanterin makanan Gue kesini Gue pengen ngajak lo ketemu sama papa Karena setelah gue pikir-pikir Langkah baiknya kalau kita sepatutnya ketemu sama papa Papa pasti senang banget ngeliat lo Apalagi papa bisa ngeliat kita berdua datang untuk cunggu papa Lo gak sendiri Gue gak sendiri Tapi kita berdua Lo tau kan Untuk seorang orang tua Hal yang paling membanggakan dan membahagiakan Itu kalau mendapatkan support dari anak-anaknya Lo mau ya? Pangeran Gue bilangin sekali lagi ya Mungkin ini semua mudah untuk lo Karena lo gak ada di posisi gue Dan sosok bapak yang masih gue hormatin dan gue sayang sampai detik ini Itu cuman pahaya Darto Karena dia yang udah merawat dan menyayangi gue sejak kecil Dan udah ngajarin gue banyak Jadi gak gampang untuk gue Ngerima om Alex sebagai bokap gue sendiri Gue ngerti perasaan lo Tapi lo gak bisa pungkiri Darah yang mengalir di dalam tubuh lo Di dalam tubuh gue Itu darah yang sama Darah dari papa kita Sampai kapanpun Gue gak akan sudi maafin om Alex Karena bagi gue Lo sama om Alex Adalah penyebab dari seluruh penderitaan yang mudah gue alam Kemarin gue emang gak mau maksa arga buat cepet-cepet nemuin papa di rutan Tapi gue juga gak mau bikin papa kepikiran terus soal ini Gue masih gak nyangka Ternyata arga itu adalah adik gue Gue tau Arga pun pasti gak nyaman pergi bareng gue nemuin papa Kalau bukan karena misi bales dendam gue ke om Alex Gue gak akan sudi semobil dengan orang yang paling gue benci Lebih baik gue jadi musuh lo Daripada gue harus jadi saudara lo Gue berharap setelah arga ketemu sama papa nanti Arga akan lebih terbuka Dan mau menerima papa dan gue sebagai keluarga dia Lo pasti gugup yang mau ketemu sama papa Papa itu orangnya baik kok Dia juga penyayang Dia sayang banget sama keluarganya Kalau lo bilang bokap lo baik Kenapa dia ngelantarin gue Dan gak peduli sama gue dan ibu Gue tau Papa pernah punya kesalahan sama lo dan juga nyokap lo yang fatal di masa lalu Tapi percaya sama gue Dia menyesali itu semua Dan dia pengen minta maaf sama lo Bukannya sekarang Dia minta gue untuk nyari lo Dia pengen banget ketemu sama lo Itu artinya Dia kepengen minta maaf sama lo dan pengen baikan Dia pengen ketemu sama lo Bahkan kalau lo mau Mulai sekarang lo bisa kok Panggil dia sebagai papa Berhenti Ada apa? Gue mau turun Ada apa kan? Arga Gak seharusnya gue bersikap kayak gini Karena ini bisa bikin rencana gue jadi berantakan Tapi juga gak gampang untuk gue Pura-pura diem dan baik-baik aja Padahal gue marah dan benci banget Kalo sama Alex dan Pangeran Arga Ada masalah apa sih? Ayo balik ke mobil Gue udah pernah bilang sama lo soal ini Kalo semua ini Gak mudah untuk gue terima Bapak gue itu Cuma pahanya Dharma Dia satu-satunya bapak Yang layak gue sebut sebagai bapak Dibandingkan bapak lo Yang udah ngelantarin gue Dari gue kecil Jadi jangan pernah maksa gue manggil om Alex Dengan sebutan papa Gue butuh aku Mungkin ini sulit bagi lo untuk lo percaya Tapi gue ngerti banget perasaan lo Kalo lo ngomongin soal sakit hati Gue pernah sakit hati sama bokap gue sendiri Dia pernah mengkhianati nyokap gue Jadi semua rasa sakit hati lo Rasa kekecewaan lo Rasa marah lo Gue tau persis rasanya Tapi gak Bagaimanapun juga Seburuk-buruknya dia Dia tetap orang tua kita Dia tetap bapak kita Gue ngecoba melupakan itu semua Karena sekarang papa udah berubah Kalo dia gak berubah Dia gak mungkin ngetah gue untuk nemuin lo Penyesalan bokap lo Gak akan bisa ngerubah apapun Karena perbuatan bokap lo di masa lalu Demi kesembuhan bapak Gue harus dapet tekanan Dan juga ditindas sama bu Lisa Gue yakin Papa menyesal banget atas semua perbuatannya Dan dia pengen minta maaf sama lo Itu alasannya kenapa gue gak ajak lo Untuk kerutan ketemu sama papa Mungkin setelah lo ketemu sama papa Setelah papa minta maaf sendiri ke lo Lo akan merasa lebih baik Dan mungkin Mungkin Lo bisa maafin dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.